What's up everyone welcome back again with me and GMT token or green metaverse token again and again in bullish market today meskipun cukup sedikit yang disini kenaikan daripada uran daripada Bitcoin tetapi altcoin masih sangat-sangat menarik dengan sejumlah pumpnya yang sangat membagungkannya dan GMT ini sendiri memiliki salah satu potensi reboundnya cukup lumayan ini kalau kalian lihat di sini guys ya apakah si GMT ini sendiri bakalan kembali menjadi salah satu favoritcoin di seluruh dunia kalau kita lihat disini guys secara bolingan dan secara volume trend daripada si main-main first token ini sendiri MSN juga sudah bersilangan ini cukup sangat menangat menarik ya kalau kita ganti lagi di time frame nah kita ganti di time frame sekitar weekly ya guys ya sempat daripada si GMT ini sendiri menentu area support baru di sekitaran setengah dollar ya guys ya apakah area support disini sudah bisa menandakan si GMT ini sendiri kembali bullish ya guys ya karena memang sebenarnya si green metaverse token ini sendiri masih sangat-sangat menarik untuk soon kedepannya ya dan untuk target kedepan sekitaran potential short daripada si GMT ini sendiri yang bisa dibilang terus merosot Inggrisnya apakah potential bouncing daripada GMT ini sendiri masih menarik sejujurnya ini masih menaruh target Inggrisnya di sekitaran di 0,95 dollar sampai ke 1,19 untuk area target profit short di GMT yang terbaru kali ini bisa semula bisa tercapai dengan target maksimum cuan kita inggrisnya untuk si GMT ini sendiri di potensial long termnya animasi menaruh target dengan harapan kita masih bisa mendarat di sekitaran 2 sampai 3 dolar Israel untuk GMT green metaverse token inggrisnya segitu saja update terbaru dari green metaverse token yang kali ini tetap lakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bahan-bahan dan selamat menikmati salam green metaverse token is back for selamat menikmati selamat menikmati